Deadpool and Wolverine merupakan film superhero yang paling ditunggu-tunggu oleh para pecinta film komik superhero seluruh dunia. Film ini adalah satu-satunya film yang dirilis oleh MCU tahun ini setelah penundaan film-film lain seperti Captain America dan lainnya. Spoiler alert bagi yang belum nonton lebih baik di skip saja dulu artikel yang akan dibahas di sini, karena terdapat informasi yang tidak akan seru jika mengetahuinya di awal. Dari awal berjalannya film Deadpool and Wolverine berhasil menyajikan humor khas Deadpool yang penuh dengan canda tawa, bahasa kasar, dan tindakan-tindakan kejam. Meskipun sekarang berada di bawah bendera Disney, film ini tetap mempertahankan esensi Deadpool yang tetap kental. Rian Reynolds sebagai Deadpool menemukan cara untuk mengejek dan menyelamatkan MCU dengan gaya khasnya yang unik. Plot film ini sebenarnya sederhana, mirip dengan film-film MCU lainnya, namun kesederhanaan ini justru memberikan ruang bagi karakter Deadpool untuk berkreasi sebebas mungkin. Film ini juga menyentuh tema multiverse, memberikan kita banyak kejutan cameo yang hampir mendekati level Spider-Man, No Way Home. Di film ini, Wade Wilson atau Deadpool berusaha menyelamatkan universe-nya yang akan dihapus oleh karakter TVA baru bernama Paradox. Alasannya adalah karena karakter jangkar, yaitu Logan atau Wolverine, yang sudah mati sebagai pemicu terhapusnya satu universe. Deadpool harus melawan banyak karakter dari X-Men dan berusaha menghidupkan kembali Logan dari universe lain. Musuh utama di sini adalah Cassandra Nova, saudara kandung Charles Xavier yang memiliki kekuatan mirip, kehadirannya membawa banyak memori dari seri X-Men sebelumnya. Deadpool berusaha mencari Logan dari berbagai universe, dan di sini kita akan menemukan banyak easter egg dan cameo menarik yang membuat penonton terkejut dan tak berhenti tertawa. Pertarungan antara Deadpool dan Wolverine adalah salah satu momen yang paling dinanti pecinta dua karakter ini. Aksi tusuk-tusukan dan kekerasan ditampilkan tanpa sensor, jadi ingat untuk tidak membawa anak kecil menonton film ini. Meskipun penuh dengan kekerasan, film ini tetap berhasil menyajikan momen-momen emosional, terutama dalam usaha Deadpool melindungi orang-orang yang ia sayangi. Hugh Jackman kembali sebagai Wolverine, kali ini dengan kostum klasik yang belum pernah dipakai di film-film X-Men sebelumnya. Kehadirannya benar-benar membawa nostalgia mendalam bagi penggemar lama X-Men. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!